Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Onca's Kitchen Kali ini Mama Onca Mau berbagi resep Desert buah naga yang lumer Creamy dan enak banget Jadi yang mau tau resepnya Simak terus videonya sampai selesai ya Jangan lupa subscribe, like, komen, share Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video selanjutnya Pertama-tama Kita akan masak 100 gram sagung tiara Dengan 700 ml air Masak di atas kompor api sedang Sambil diaduk-aduk Sampai mendidih Ini sudah mendidih Kita matikan kompor Kemudian kita akan tutup Selama 15 menit Agar sagung mutiarnya tanak Dan tidak ada lapisan yang putihnya Sudah 15 menit Kita buka Ini sudah matang Sudah tanak sagung mutiarnya Kemudian kita saring Setelah itu kita sisihkan Kita akan masak agar-agarnya Masukkan 400 ml air Tambahkan dengan 1 saset agar-agar merah Dan 100 gram gula pasir Kita aduk-aduk Masak dengan api sedang Sampai mendidih dan matang Ini sudah matang Sudah mendidih Kita matikan kompor Kemudian kita angkat Dan siapkan wadah bersih Tuang agar-agar ke dalam wadah Tunggu sampai dingin Kita sisihkan terlebih dahulu Untuk bahan buah naganya Kita siapkan 500 ml air 250 gram buah naga 150 gram tepung tapioca 100 gram gula pasir Dan 1,4 sdm garam Untuk buah naga Kita akan blender menggunakan air ini Siapkan panci untuk memasak Masukkan buah naga yang sudah di blender Sambil disaring Agar biji-bijinya tidak ikut terbawa Kemudian tambahkan gula pasir Tepung tapioca Dan garam Kita aduk-aduk Aduk-aduk Sampai bahan tercampur rata semuanya Kemudian kita akan masak Di atas kompor Dengan api sedang saja Sedang cenderung kecil Sambil diaduk-aduk Agar adonan agar-agar Dan tepung tapioca Tidak menggumpal Ini sudah mulai matang Kita aduk dengan cepat Agar tercampur rata matangnya Aduk-aduk Sampai adonannya tanah Matang Licin Namun lembut Ini seperti ini ya Mengkilat seperti ini Licin dan lembut seperti ini Ini sudah matang Kemudian kita matikan kompornya Kita siapkan plastik piping bag Seperti ini Kita akan masukkan adonan buah naganya Seperti ini Kita masukkan semuanya ya Ini sudah kita masukkan semua Adonan buah naganya Kemudian ikat ujungnya Dan kita sisihkan sebentar Ini agar-agarnya sudah mengeras Kita potong-potong daduk seperti ini Kemudian kita sisihkan Di wadah lain Masukkan 250 gram susu kental manis Tambahkan dengan sagu mutiara Yang sudah dimasak tadi Tambahkan juga potongan agar-agarnya Kemudian masukkan 1 kaleng susu evaporasi Agar rasanya lebih creamy dan gurih Teman-teman juga bisa menggunakan susu kental manis Namun rasanya tidak seperti susu evaporasi Atau bisa menggunakan santan Yang dicampur dengan gula dan garam Tapi rasanya nanti tidak sekrimi Susu evaporasi ya Ini kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Kemudian kita masukkan bahan yang pentingnya Yaitu bahan buah naganya Kita potong ujung piping bagnya seperti ini Dan ujung adonan buah naganya kita potong seperti ini Terlihat kan teman-teman caranya seperti ini Kita aduk agar tidak saling lengket Aduknya pelan-pelan saja Kita lakukan sampai adonan buah naganya habis Ini adonan buah naganya lembut sekali Ini sudah semuanya Kita masukkan Kita aduk-aduk Agar tercampur rata Kemudian kita siapkan wadah Kita masukkan Ini semua yang sudah dimasukkan Sudah siap Nah ini dia Desert buah naga yang lumer Creamy Lembut Enak banget Dari warnanya saja sudah menggoda Apalagi rasanya Ini cocok banget buat cemilan keluarga Buat suguhan kalau ada tamu Atau acara lainnya Ini enak banget Setelah dicoba Rasanya creamy Gurih Manisnya pas Lembut Lumer di mulut Tidak perlu dikunyah Asli ini enak banget Mama uncak gak bohong Teman-teman coba deh di rumah Nah sampai disini saja untuk video kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih.